guys balik lagi bersama gue Michael aja terakhir dari isekai masih seperti biasa konten kali ini kita mau ngebahas drama penipuan ya guys dan drama penipuan kali ini drama penipuan yang modusnya terbilang baru terbilang fresh dan mengincar korban seller-seller besar sebelum kita mulai jangan lupa untuk like comment share subscribe nyalain loncengnya seperti biasa ritualnya itu gua juga capek berulang-ulang ngomong sama kalian ya terus share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu isekai semoga mereka jadi tahu dan semakin rame ya terus thank you buat semua teman-teman yang memiliki rezeki lebih dan selalu ikutanya wear di Saweria isekai barcode di sebelah kanan bawah Oke jadi selamat mengikuti drama hari Jumat ini guys Oke guys sebelum mulai gua mau bikin kopi dulu ya jadi ini ngobrolannya agak bakalan agak lama dan agak seru jadi harus selalu seger ya guys ya Oke guys kita mulai ya tapi sebelum kita mulai gua harus kasih tahu dulu isekai is all about privacy ya jadi semua konten yang gua naikin itu sudah terbukti dan sudah gua izin dengan orang-orang yang bersangkutan dan untuk konten kali ini gua tidak mendapatkan izin untuk mencantumkan screen capture dan tidak dapat izin juga untuk mencantumkan atau menyebut nama mereka para korban tapi gua tetap diperbolehkan ngangkat konten ini cuman syaratnya sekali lagi tidak tidak boleh menampilkan screen capture juga tidak boleh menampilkan atau nyebutin nama korban atau nama tokoh mereka jadi buat temen-temen yang udah tahu ya good for you buat yang belum tahu gua sebatas ngasih tahu ada modus baru jadi kita langsung mulai aja ya dan jangan heran jika along the way enggak ada screen capture atau mungkin ada tapi sedikit banget jadi gini gua baru pulang kantor gua dapet telepon dari temen dapet WA dapet WA dari temen gua terus karena ngomongannya nggak jelas dan dia ngirimin screen capture yang menurut gua aneh gitu ya Akhirnya gua telepon ada apa kok gitu kan udah lama nih sekalian juga kecap juga gitu ya nih gua hampir ditipu nih gitu Hah ditipu gimana gua tanyakan jadi ada orang beli barang ke gua langsung transfer tanpa nanya harga berapa rilis kapan atau nanya informasi-informasi detail lainnya dan barang yang dibeli adalah barang-barang mahal guys ujung-ujungnya setelah transfer dia telepon ke temen gua bro ini rilisnya bulan depan kan enggak bro lu baca dong itu kan ada di Instagram gua kan ada di detailnya ini PO bro rilisnya 2025 bulan berapa gua nggak tahu ya pokoknya masih lama lagi tuh wah lama ya bro ya Wah gua nggak jadi beli deh kalau gitu deh gua maunya cepet-cepet aja ya udah deh gua boleh nggak tuker PO yang lain atau gua beli barang lu yang ready akhirnya dia milih barang ready tapi barang ready yang dia pilih itu nominalnya tidak sama dengan nominal barang yang dia PO di awal jadi misalkan dia PO 10 juta nih akhirnya dia tuker ke barang ready cuman 5 juta kan masih ada selisih 5 juta balance ya kan nah terus dia bilang gini yaudah bro selisih 5 jutanya boleh nggak lu transfer balik ke gua ke dana gua nah beberapa temen gua ngecek bener nggak ada transferan masuk nah karena nggak ada ya dia bilang bro sorry nggak ada transferan masuk gua apa yang bisa gue transfer balik ke lu gitu nah tapi dari sekian banyak orang jadi dia nih sekali nembak nih banyak ada salah satu temen gua yang orangnya termasuk baik banget tutur bahasanya sangat santun banget dan orangnya sangat low profile banget gitu ya nggak nggak itu ngancing cahe banget dia nggak ngecek guys kalau ada transferan masuk atau tidak jadi waktu dia tuker ke barang orang lain yang lebih murah dan barangnya belum dikirim juga dan dia minta sisanya dibalikin langsunglah dibalikin sama si temen gua itu kurang lebih sekitar 4 setengah juta lah guys kurang lebih ya nah ada lagi temen gua lagi yang lain nggak kena juga jadi dari antara sekian banyak toko-toko ini yang gua tahu yang gua tahu tiga yang ditembak asal-asalan dua tidak kena satu kena kira-kira gitu guys nah temen temen gua tadi telepon sama gua juga yang orang yang kena akhiran telepon gua juga kok denger-denger lu kena nih Iya komik gua kena nih terus gimana ya temen-temen gua ini punya toko-toko gede ya jadi udah pasti punya temen-temen polisi lah dimana-mana dia langsung lapor ke Mabes Polri nah temen-temen polisinya pun juga sudah bilang kemungkinan besar sih nggak bisa ditangkep karena nominalnya kecil dan temen gua ini akan buang duit lebih banyak kalau hanya untuk nangkep tapi temen gua juga pinter dia juga langganan get contact kan yang premium jadi dicek tuh namanya nah disitu tertulis penipu nah terus temen gua berusaha baik-baik ngomong ke penipu ini bro tolonglah balikin duit gua kita sama-sama orang bisnis gua nggak pernah nipu lu gua juga nggak kenal lu gua tidak pernah ngejahatin lu gua juga punya keluarga tolonglah dibalikin lah segala macem akhiran si penipu ini malah lebih galak dan ngomong aneh-aneh ke temen gua sampai ada bahasa anjing padahal temen gua ini tutur bahasanya halus banget dari cara gua ngomong tutur bahasa halus banget aja harusnya lu tahu siapa temen gua ini siapa seller ini apa nama tokonya kalau lu nggak tahu ya nggak apa-apa tapi buat yang tahu ya silahkan aja tebak-tebak aja guys lanjut ya ternyata pas temen gua cek DM nya dia ada empat lagi orang yang modusnya sama seperti dia seperti si penipu jadi dengan si penipu ada lima orang nih jadi si temen gua yang kena tipu ini di DM nya ada lima orang satu si penipu jelas gitu empat lagi modusnya sama dan kenapa temen gua ngerasa empat orang ini adalah orang yang sama karena barang yang diincer adalah barang yang sama bro mau beli barang ini dong tapi nggak dibalas bro mau beli barang ini dong nggak dibalas bro mau beli barang ini nggak dibalas sama juga yang keempat nggak dibalas kebetulan temen gua bales yang kelima dan dia main transfer aja jadi temen gua pikir oh yaudah nih orang udah transfer eh nih orang nggak jadi karena kelamaan sama modusnya sama yang ke-1 ke-2 ke-3 nih temen gua yang berbeda-beda ini yang ke-1 nggak kena yang ke-2 ini modusnya pun sama dia pura-pura PO oh lama ya ah nggak jadi deh kalau lama gua tuker yang lain aja deh maka masih ada sisa balance balikin dong ke dana gua gitu sama nah dari 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 penelusuran pak polisi pun ketahuan kalau kelima nomor ini lokasinya di Pontianak atau di Kalimantan atau di Samarinda pokoknya daerah-daerah situ lah gua lupa pastinya ya guys ya akhiran ada satu yang di daerahnya temen gua disuruhlah sopirnya datengin pasti datengin guys ternyata pemilik nomor itu adalah anak sekolah perempuan pulang jadi ini kasusnya gede guys ini kayak ibarat judul-judul itu beli rekening dari Tokopedia beli rekening dari orang beli rekening dari desa mana orang-orang disuruh bikin tabungan dibayarin tabungannya sama nomor handphone pun diperjual belikan untuk hal-hal seperti ini guys yang punya nomor handphonenya anak SMA anak SMP anak sekolah bocil dan bukan dia juga yang pakai temen gua ini bukan orang sembarangan guys jadi dia punya lah channel-channel begituan lah gitu sebenarnya kalau mau ketangkap sih gua yakin bisa-bisa aja tapi duit segitu sih nggak ada artinya buat dia sama sekali nggak ada artinya sama sekali nggak ada artinya asli yakin gua nah nggak lama setelah itu akhirnya nomor yang penipu ini yang yang melakukan penipuan ini ngeblok temen gua tapi karena temen gua udah tahu dia punya empat nomor lain dihubunginlah ke nomor kedua dihubunginlah ke nomor ketiga dihubunginlah ke nomor keempat semuanya di get contact tuh penipu kecuali nomor terakhir karena mungkin nomor baru dan di salah satu percakapan obrolan antara temen gua yang tertipu dengan penipu si penipu malah berani ngomong begini guys betuntut ya gila men asli tapi temen gua juga ada wanti-wanti Bro lu jangan tampilin screen capture gua ya gua malu nih soalnya disini gua yang salah deh gua yang blow on deh gua yang lalai deh gua yang lengah deh gua lagi kecapean kerja gua lain percaya aja sama orang jadi gua ketipu anggap ajalah ini sialnya gua lah intinya kayak gitu guys nah dari temen-temen gua yang lain juga tidak ada yang mau ketahuan kenapa ya mungkin nama besar mungkin apa ya kita sama-sama tahu lah orang juga ada gengsinya juga kita harus hargain ya jadi sekali lagi gua mohon maaf karena di konten ini gua tidak bisa menampilkan banyak screen capture atau mungkin nggak gua tampilin sama sekali ya intinya ini sudah kejadian dan menurut gua ini modus penipuan baru karena dia ngasih bukti transfer palsu yang kalau lu cek sebenarnya nggak ada tapi temen gua ini bener-bener percaya aja gitu jadi sekali lagi ya memang sebenernya kalau kita bicara ya ini salahnya temen gua karena sebenernya gampang ngecek transferan masuk atau tidak itu sebenernya gampang cuman balik lagi si penjahat ini menggunakan sisi baik orang untuk melakukan penipuan penipuan nggak ya tetep penipuan salah temen gua nggak tapi ya salah temen gua karena dia tetep transfer dua yang dua temen temen gua yang lain nggak transfer kok gitu ya karena dia ngecek dulu gitu intinya bukan masalah siapa-salah siapa-salah ya udah jelas salahnya lebih banyak di penipu di konten kali ini gue cuman pengen ngiketin temen-temen penipu tuh gokil banget guys sekarang caranya guys bisa bikin bukti transfer palsu dan menurut gua waktu gua lihat bukti transfernya wih gila rapi banget bagus top Marco top Photoshopnya oke banget gua kan Photoshop artis ya Photoshop master ya jadi buat gua ngelihat bukti transfer seperti itu nih gua kasih jempol lah gitu memang belum gua bedah ya gua belum buka di Photoshop ya gua belum buka di komputer ya gua baru lihat di handphone tapi ya seolah-olah bener cuman kalau gua sih memang punya kebiasaan untuk selalu untuk selalu ngecek mutasi gitu jadi gitu aja guys untuk konten kali ini kita nggak boleh segampang itu percaya dengan chat chat atau bukti transfer bukti transfer yang kita belum cek juga intinya harus selalu berhati-hati di luar sana jangan lupa di like comment share subscribe nyalain loncengnya dan yang mau berbagi rezeki ada Saweria di pojok kanan bawah my culture aja terakhir di konten isekai kali ini sign out dulu sorry kalau ada salah kata semoga gua nggak ada salah kata ya tadi gua sebenarnya mau nyebut nama nama penipunya tapi gua lupa guys ya udahlah ya gitu lah sampai ketemu di konten-konten berikutnya ya peace out ya 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 Terima kasih.